Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ITL Mukmin TV Hari ini cara atau bapak akan wawancara dengan salah satu orang tua murid kelas 1 Yang hari ini adalah hari pertama mengantar putrinya untuk masuk ke SD ITL Mukmin Kelapa Gading Hari pertama mengantar sekolah ya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Bunda apa kabar bunda? Alhamdulillah sehat ya bunda ya? Ya Alhamdulillah sehat Ini hari ini Yasmin hari pertama sekolah nih bunda Kalau biasanya belajar dari rumah ya bunda? Dari rumah Ya bunda boleh tahu perbedaannya apa nih bunda kalau belajar di sekolah sama di sini bund? Bedanya ya? Situasinya bunda ya? Kalau situasi jelas anak-anak lebih semangat ya kalau belajar di sekolah Kalau ya otomatis lebih apa ya? Lebih bagus lah kalau di sekolah ketemu guru, ketemu teman-teman Untuk tadi malam Yasmin tidur jam berapa bund? Tadi malam jam berapa? Jam 8 atau jam 7.30 ya? Jam 8 dah tidur ya? Tapi sudah ada semangat-semangat? Oh pasti banget semangat banget Ada antusias ya? Semangat-semangat Oh iya Semangat-semangat Sorry-sorry udah cerita bagaimana besoknya mempersiapkan diri Sudah ada ya bund? Dari sore ya bund ya? Iya semangat ya karena beli sepatu Oh iya tuh semangat sepatunya baru ya? Beli sepatu, beli tatu Sudah tahu mau ke teman-teman temannya Semangat Ini bunda tinggalnya dimana sih bund? Dekat kok di sini Oh deket ya dari sekolah ya? Lebih 1,3 km lah dari 1,3 km ya? Berarti tidak terlalu jauh ya bund? Enggak Oh gitu Kemudian nih bund Harapan bunda apa sih ke depannya Atau ke depan pemerintah nih bund? Semoga sih ini awal yang baik ya Untuk ke masa percobaan kali ya Untuk anak-anak, ke teman-teman Dengan lingkungannya Lingkungan baru Harapannya sih Bisa segera sekolah Seperti biasa Anak-anak karena otomatis Belajarnya kan jauh lebih baik ya Kalau di sekolah dibandingkan dia daring Kalau di online kan Ya itu Adik-adiknya main Dia gelisah Mamanya juga harus Harus temenin terus Berarti bunda hari ini Bisa dikatakan sebagai orang yang sangat bahagia bund ya? Sama Tentu lillah Anak mama sama-sama bahagia Mungkin karena kemarin Sempat di rumah juga mengajari anak juga Iya mengajari anak juga Selain sibuk Sumpah juga Terus adik-adiknya juga Hari ini semacam agak lega gitu ya Lega Aduh lega plong Oke bunda boleh tanya-tanya Yasmin ya? Boleh Assalamualaikum Yasmin Oke Yasmin hari ini seneng gak sih? Seneng Seneng ya? Seneng sekali ya? Oke Kemudian tadi belajarnya bagaimana? Seneng gak dengan bertemu teman-teman Atau mungkin pak guru-pengguru? Seneng Seneng ya? Oke Terima kasih ya Yasmin ya Semoga nanti belajarnya Tambah semangat dan segera masuk kuliah Yasmin ya? Oke Bunda Ini kan baru PTM terbatas ya bunda? Atau mungkin PTM terbatas Atau pembelajaran tetap muka terbatas ya? Dan nantinya Semoga aja kalau corona udah kelar Nanti full ya bunda ya? Amin Nah kemudian ini kalau boleh tahu Cita-cita bunda apa sih Menyekolahkan putra bunda Ke Ke alam umum ini? Yang pastinya Saya ingin dia lebih fokus ke pelajaran agama Oh gitu Karena apa ya Saya merasa Insya Allah sekolah ini sekolah yang bagus lah Oke Dia menimpa ilmu Baik Hapalannya juga Oke semangat ya bunda Untuk saat ini hafalan dari Yasmin udah sampai Surat berapa? Anabah alhamdulillah udah 1 sampai 40 Tinggal kurang biar dipermantap aja lagi lah Oh gitu semangat ya bunda ya? Semangat Terima kasih bunda Ya assalamualaikum Waalaikumsalam Eh maaf tadi bunda siapa nama? Saya mama Jasmine Nama saya Rizka Oh bunda Rizka Oke terima kasih bunda Assalamualaikum bun Waalaikumsalam Ya dengan tadi wawancara-wawancara dengan bunda Rizka Mama Yasmin Yang hari ini hari pertama Beliau mengantar Yasmin ke SDU Talbumin Labangading Saya Chandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai 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 D�erved Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih